Para calon kepala daerah berusaha terus mendekatkan diri kepada masyarakat, salah satunya dengan turun ke pasar tradisional. Di Jawa Tengah, sebagian pedagang mengeluhkan kondisi pasar tradisional yang belum tertata baik. Penataan dan revitalisasi pasar tradisional menjadi solusi yang ditawarkan para calon kepala daerah. Pasar tradisional yang bersih dan nyaman menjadi harapan para pedagang dan warga. Di Jawa Tengah, sebagian pedagang mengeluhkan kondisi pasar tradisional yang belum tertata baik. Keluhan mereka meliputi lapak-lapak tempat perjualan yang semraut hingga jalanan pasar yang becek saat hujan. Jika dibiarkan, para pelanggan bisa beralih ke pasar modern yang lebih rapi dan bersih. Statistik mencatat jumlah pasar modern di Jawa Tengah beberapa tahun terakhir terus meningkat, sementara pasar tradisional malah berkurang. Realitas ini dipahami oleh calon gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang aktif belusukan ke berbagai pasar tradisional di Jawa Tengah. Calon gubernur nomor urut satu ini berjanji akan merevitalisasi pasar-pasar tradisional di provinsinya agar lebih baik. Pasar-pasar tradisional seperti ini memang harus dikelola tambahin. Sebenarnya, sedikit modern. Modernitasnya ada di mana? Seperti yang sebenarnya. Maka sistem jalur pembuangan transportasinya mesti betul-betul lancar. Maka kalau kemudian pasar diperbaiki, ada tim yang khusus setiap hari membersihkan itu. Jadi kalau pedagang pasar yang ingin menjual barangnya, ada sampahnya, dia tahu kemana sebuah buat. Ini yang ada. Memang kalau bekerja seperti ini gak? Penataan pasar tradisional juga menjadi perhatian calon gubernur Jawa Tengah nomor urut dua, Sudirman Said. Saat berdialog dengan pengurus Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, APPSI Jawa Tengah, dan Persatuan Pedagang dan Jasa Pasar atau PPJP Kota Semarang, Sudirman menjanjikan akan membenahi pasar tradisional. Selain itu, ia juga akan mendirikan pasar khusus yang menjual hasil bumi di Jawa Tengah. Saya keliling seluruh Jawa Tengah, tanahnya subur, tanaman apa saja muncul, kita tumbuh gitu. Kalau kita bisa punya pasar hasil bumi, punya brosir-brosir, punya gudang-gudang yang baik, alat penyimpanan, tempat penyimpanan yang baik, itu akan sangat bagus bagi Jawa Tengah. Pasar tradisional adalah salah satu sentra ekonomi masyarakat. Pembenahan dan penguatan pasar ini memastikan ekonomi menggeliat. Tim Liputan AINJUS melaporkan.